penjara yang menyimpan waktu sampean dalam sel bajunya sampean HP ini sampean itu selena udah patuh kasih ya ini kalau pakai petugasnya disimpan petugas meneng-tengah disimpan ya kita lupas udah disimpan ya guys soalnya disini itu masih di di apa itu di lockdown juga ya mesti pakai masker nggak boleh dibuka cari amat ada sepapnya soalnya dendanya itu lebih mahal umpeng asli asal mana asal dari Malang Malang gue Malang Malang tapi ketunya yang memudu ini di Hongkong udah berapa tahun untuk kontrak yang ini kontrak kedua berarti sebelum ke Hongkong itu ada pengalaman jadi TKI nggak ada ada di mana Taiwan dan Singapura Wow ex-Taiwan juga Singapura nih aku enggak mau bahas tentang Hongkong pengalaman desain yang Taiwan ya tiga tahun lebih tiga tahun setengah tiga tahun setengah dan sampai di kaburan cukup aku kebingung sampai bagi-bagi info kenapa sih sampai kok gelap kabur kalau bisa itu kalau enggak ada pilihan lainnya sama kabur kalau enggak jangan sampai lho keseh-keseh prosesnya proses kabur lebih sobat sembantu kayak sampai penjara kok enggak barang mulai nih nah ini aku apa-apa kisah sampai saat di penjara nih Taiwan awal seko-soko sampai balik meng Indonesia silahkan bukan selingin YouTube awal-awalnya ya karena terpaksa aku kabur dan satu ya karena alasan bosnya jahat yang perempuan ya udah masih bisa bertahan yang sampai lima bulan aku masih bisa terpanggung turis yang satu-satunya itu enak enam bulan masuk enam bulan itu aku udah mau dimulai diganggu sama itu orang dijalankan dari dari pabrik ke rumah bos kan aku harus naik sepeda pancalan sampai jalan gitu hilang nih hilang jadi satu jam perjalanan kan pulangnya satu jam perginya satu jam jadi dua jam aku di jalan kayak gini gue sepeda ya berangkat jam 7 pulang kandang aku lembur sampai jam 8 jam 9 malam emang iyalah lembur lah terus itu yang membuat aku nggak betah ya nggak betah nih majikan ke satu sampai enam bulan dia pindah ya nah sampai anwaya kabur kabur kerja sampai tiga tahun betah karena itu aku bos aku baik banget itu lah proses pas mau balik meng Indonesia itu ke pihak jauh karena aku lakukan aku menyerahkan diri karena kemana tuh temen oke di imigrasi Taipei ke Taipei Sukohiland meng Taipei iya melancarkan ke Taipei aku kagurnya kan tindaknya ke bosku kan di Taipei yang bukan ketengkep ya bukan aku menyerahkan diri itu udah siap semuanya karena aku udah sepatutnya aku pengen makanan ibuku kan maksa aku harus pulang kan dia nggak tahu kalau aku pulang di Indonesia terus banget nyerahkan diri Oh ini Taipei ibu ke piye maksudnya beraku aku bawa pas apa KTP itu kepolisian KTP sama semua berkas-berkas aku yang yang aku bawa yang paspul kan masih di itu di majikannya dulu itu ya paspul yang dipegang sama pabrik jadi aku nggak bawa yaudah terus ya semuanya dibawa terus diproses di sana di Taipei diproses aku dikirim ke Yilan lagi di penjara sana di prosesnya jadi untuk proses dokumen-dokumen setelah selesai sampai ke Yilan lagi buat di ya itu aja ngambil di penjara itu diproses-proses aku pengen sampai curhat penjara Yilan juga yang itu kalau bisa jangan sampai kaburlah teman-teman ya kalau nggak terpaksa kalau ngomong-ngomong kayak aku tuh kalau rasanya gimana caranya gimana rasanya di penjara seperti dikandang dulu ya seperti itu itu pintu cuma segini jadi kita masuknya gini Mir cuman tergesi lah kita di dalam semua udah dikurung satu satu kamar berapa orang satu kamar aku dulu hampir 250 orang usaha tuang eh oke jadi atas bawah tidurnya itu selama ditahanan itu tangannya diberkut nggak kalau di dalam masuk apa yang mau pulang sampai ke bandara kita sampai dilepas di bandarai polisi kanan kiringan jadi kita kan aku pas pengulangan itu itu ada anak delapan yang enggak tahu satu barangan aku jadi kita jadi gini ya kita biasa pakai baju jadi supaya kita nggak kelihatan di bandara kita di borgo jadi gini enak nih cuma pegangan tangan jadi orang macam padahal ini borgo sayang ya mendingan kalau sama cowok ya disangka cowok ya jadi sampai kita masuk paspor dimasukkan masukkan langsung dipaspor semua data dikasih ada yang pegang udah jadi kita di kita boleh pegang data kita ada di Hongkong kita kan transid Hongkong dulu ya operasi jadi dari Taiwan gongkong itu data kita apa semuanya dipegang sama ada yang di ada petugasnya ada petugasnya nanti Hongkong baru kita dilepas kasih lah karena kita udah di luar dari Taiwan kan iya 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 nah itu pengalaman pengalaman saya berhubur hidup saya disitu penjara dikasih makan pagi siang malam makanannya enak enggak yang makanan penjara gimana sih ya kan enggak tahu siapa kalau waktunya makan nanti ada makanan di lepok ke apa di bawah kunji tuh ya dasarnya kan ada ketuanya yang nanti di kamar itu jadi ketuanya yang ambil ruang kanan dikasih ke pentang kayak gitu loh dikasih pentang guys mandinya tuh eh mandi ya mandinya di dalam ruangan itu ada kalau mandinya gantian ya kan ada satu deret gini sih berapa JTKI ya hampir sama Oh kayak PJTKI guys tapi kalau yang yang dia punya kasus beda nanti kalau yang punya Kak dia misalnya ada kasus kayak kriminal atau ditutupi mencuri atau malen ataupun ada ada kasus dia beda ruangan ya karena harus sidang juga sama kalau kayak kita kan enggak ada sidangnya guys ya enggak ada di prosesnya tapi kalau yang enggak 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 sedih saja kabur karena ini dan hajikan enggak mempersalahkan lo konsumennya lolos kita enggak ada masalah nah itu waktu pagi makan siang makan malam makan Nengkona kan menggawe enggak maksudnya ada piket enggak ada piket bersih-bersih kayak gitu bareng lah jadinya selain itu ya cuma kita ada di pulangan doang enggak menengah bisa nonton TV nggak nonton TV nggak ada lah bukan sampai selama satu bulan di penjara itu bisa nonton TV guys kita cuman bisa telepon umum itu ada ternyata ya tapi kita nantri guys itu satu ruangnya di dalam ruangan itu juga ada enggak boleh itu enggak boleh nggak bisa kalau bisa aku bisa memilih aku nggak akan kabur karena aku terpaksa ya kok akhirnya kalau kalau misalnya enggak harus kabur karena ikut teman-teman jangan kalau emang enggak ada pilihan lagi mungkin ya atau boleh buat kalau boleh buat karena aku sebenarnya dulu ada satu pilihan aku pulang ke Indonesia pulang ke Indonesia atau aku kabur jadi aku milih dia yang kabur soalnya orang-orang bulan ya belum belum eh belum habis potongan dulu loh belum lah satu tahun satu tahun kemudian habis itu kan agensinya setiap pesanan agensi itu gajinya dipotong untuk menjelaskan kayak mentransip bahasa aku karena aku kan enggak bisa dulu setahu saya kalau di Taiwan itu memang setiap bulan ada potongan agen ya tapi kalau itu ada tambang lagi karena kita ada lagi ya jenis akal enggak tahu itu permainan dulu lah setahu saya itu setiap ada ini setiap kalau ejen itu datang ke tempat aku untuk menjelaskan aku setiap hampir setiap bulan aku dipanggil meeting sama satu ruangan itu aku disidang terus perkaranya itu aku enggak betal aku meskipun aku pindahan terus ngomong kan dulu enggak ada sistem sekarang bisa pindah majikan di sana kan kalau dulu enggak ada satu pilihan tulang atau kabur udah jadi aku pilih kaburkan aku aku mau aku aku belum berhasil sepingin dua aku saya pengen aku pengen dua karena aku meninggalkan ibuku yoh ibuku lorong-lorong terlaku kalian dua yang nyopo aku isi nengongkan aku ngonong-nong situ gaji kaburan kak gaji kaburan gede nggak dulu aku dua puluh ente ya 20 ribu lah ya 20 ribu ente ih banyak ya guys cepet kaya lah kanya tapi kan enggak barokah kalau menurutku nggak barokah sih karena uang masuk kalau kita aku pikir-pikir semuanya nggak barokah kalau gitu kadang-kadang tuh ya kalau ngeliat temen-temen aku juga dulu punya temen kaburan ya ketok itu kepenak gaji gede bebas aku enggak aku enggak bebas malah justru aku nggak bisa nggak bisa ngapain kayak yang lain kan bisa karena dia kan kayak cari jobnya yang kayak gimana ya 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 ngomong-ngomongnya di itu di Taipei gue sampai aku pulang sampai aku mengerahkan diri aku disitu satu-satu orang itu waktu di penjara tuh aku masih penasaran banget ada ada cuantong enggak apa itu namanya olahraga pagi ada olahraga kayak gitu ada waktu kayak PCTKI gitu guys ada makan aja juga enak-enak dia makanan penjara gimana enak hati ini nggak tenang karena kan kalau aku waktu kalau kalau sudah bulan nggak bisa pegang HP juga ya udah bisa lah semua itu kita kita hanya badan kita sama baju celana dalem kayak gitu-gitu itu ada seragamnya nih nanti kita dikasih baju tahanan ldffmating teman kenalan lah deh ya 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 sini enak iki housing bata iya ya 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 yaります